Selamat pagi anak-anak semua, semoga pada pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Sebelum Bapak menjawab tekan materi pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hai anak-anak semua, perkenalkan nama Bapak, Bidih Mardana. Kali ini kita akan belajar tentang bedan magnet. Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang hasil penemuan Orsted. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis arah bedan magnet yang digimbulkan oleh arus istri. Nah, coba anak-anak ingat, mungkin pada pagi SMP kalian dapat materi tentang kemagnetan. Nah, pertanyaan Bapak, apa yang kalian ingat tentang magnet? Nah, untuk lebih jauhnya, sekarang coba anak-anak perhatikan tayangan video berikutnya. Oke, perhatikan anak-anak videonya. Nah, di situ yang diperlukan adalah satu buah kabel, satu jarum kompas, kemudian satu buah baterai sebagai sumber arus istri. Nah, di situ, sebelum dihubungkan dengan sumber istri, maka jarum kompas berada pada posisi semula. Nah, ketika sekarang awal dihubungkan dengan sumber arus istri, maka jarum kompas mengalami penyimpangan. Nah, berdasarkan video anak-anak amatit tadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan. Oke, Bapak, coba akan memberikan kesimpulannya. Berdasarkan tayangan video tersebut, bahwa ketika kompas diletakkan di dekat kawar pengantaran luar arus istri, Maka, jarum kompas akan menyimpang daripada rasa semula. Jika arus istri diberhentikan, maka magnet jarum akan kembali ke posisi semula. Nah, kita ketahui bahwa jarum kompas itu akan menyimpang jika berada dalam edan magnet. Nah, berdasarkan hal tersebut, harum kristalostik itu menyimpulkan bahwa arus istri dapat menghasilkan bentan magnet. Oke, sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang untuk selanjutnya, coba anak-anak perhatikan slide berikut. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menentukan arah medan magnet akibat kawar berarus. Nah, seperti bahan ayangan slide di atas, bisa kita tentukan dengan menggunakan kaitan tangan kanan. Nah, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Keempat jari yang lainnya, itu menunjukkan arah induksi magnet. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, arah medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Nah, untuk kawat melingkar berarus listrik, sama juga bisa kita tentukan dengan menggunakan kaitan tangan kanan. Nah, keempat jari-nya, itu menunjukkan arah masuknya garis-garis medan magnet. Sedangkan ibu jari-nya, itu mengarah ke arah yang sama dengan arah arus. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan arah medan magnet pada kumparan berarus. Seperti yang nomor satu dan nomor dua, yang ketiga pun juga kita bisa tentukan dengan menggunakan kaitan tangan kanan. Di mana, di padan keempat jari kita, itu menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan ibu jari-nya, itu menunjukkan hidup-hidup kita haram. Bagaimana anak? Sudah jelas? Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ada dua. Yang pertama, berdasarkan hasil penemuan Orsted, itu terbukti bahwa arus listrik mengalir dalam kawat pengantar, menghasilkan medan magnet. Atau, di sekitar kawat berarus listrik, itu terdapat medan magnet. Garis-garis gaya magnet yang berada di sekitar kawat berarus, tersebut berupa garis-garis melingkang. Itu yang pertama. Simpulan yang kedua adalah, untuk mengetahui arah garis-garis medan magnet, dapat menggunakan suatu metode, jadu, kaedah tangan, tangan kanan. Seperti yang terlihat pada gambar satu. Ibu jari, menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan keempat jari yang lain, yang meningkari kawat, menunjukkan arah induksi magnet. Baik, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi yang Bapak Sampirkan dalam BTP ini, coba kalian kerjakan permasalahan berikut. Nah, anak-anak, untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, nanti akan Bapak Sampirkan pada video pembelajaran berikutnya. Oke, anak-anak, untuk materi selanjutnya, tentang gaya magnet. Itu nanti akan Bapak Sampirkan pada video pembelajaran berikutnya. Sebelum Bapak Akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bapak Akhiri dengan mengaturkan Paramu Shanti. Om Shanti, 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 Om.